Selamat siang, boleh sebutkan nama sama tanggal lahirnya Bu? Nama saya Bibi Inan Triestarisus, tanggal lahir 18.01.197 Siang ini keluhannya apa ya? Tangan saya masih nyeri sekali suster, habis terjatuh Nyerinya seperti apa ya Bu? Apakah tersayat-sayat atau seperti terbakar? Nyerinya seperti terjat-sayat suster, perih sekali Nyerinya sebelah mana? Di sebelah tangan kanan suster Oh, menyebar nggak nyerinya Bu? Tidak suster di tangan kanan saja Oh iya, baik Nyerinya yang dirasakan terus menerus atau gimana Bu? Saat ini nyerinya terus menerus suster, sayang nggak kuat sekali Baik Bu, kalau misalnya nyeri Ibu dinilai 1-10 1-3 nyeri ringan 4-6 nyeri sedang 7-10 nyerinya berat Kira-kira Ibu berada di nyeri yang berapa? Saya dinilai 6 suster, sakit sekali Baik Bu, suster lapor dokter dulu ya Biar Ibu segera dikasih obat perudahan nyeri Untuk sementara ini pakai dulu armstingnya ya Bu Biar lebih nyaman Baik suster, terima kasih banyak ya Sus Ya baik, permisi ya Bu Halo selamat siang Dr. Marcia lantai 7 Halo selamat siang dok Dari lantai 8 dengan Maria dok Mau info pasien baru atas nama Ibu Wiwik 25 tahun Pasien Dr. Ifran Saleh Pasien masuk dengan fraktur radius dextra dok Pasien mengeluh nyeri pada lengan kanan skalanya 6 Nyerinya seperti nyeri tajam muncul terus menerus Pasien ini pos jatuh tadi pagi Di kamar mandi dengan kanan menopang tubuh Sudah dilakukan fotoronsen Hasilnya fraktur sepertiga distal radius kanan dok Saat ini di IGD sudah mendapat terapi dinastat 40mg IV jam 11 Dokter jaga IGD sudah menghormati DPJP Advise Remopen 3x1 ampul dok Kalau perlu Oke, yaudah baik kak Kalau gitu Remopennya boleh diberikan Nanti sebentar saya visit ke sana ya Oke, terima kasih Bye bu iya suster gimana perasaannya setelah dikasih obat anti nyeri wah nyerinya udah jauh berkurang banget suster udah enak banget syukurlah rentang berapa ya bu rentang dua suster udah jauh enak banget oh berarti sekarang ibu sudah masuk di skala nyeri yang ringan ya bu iya suster baik suster akan menajarkan kepada ibu teknik mengatasi nyeri dengan non-farmakologi artinya tanpa obat-obatan ya bu baik ada empat teknik ya yang mau suster ajarkan kepada ibu iya sus yang pertama itu teknik relaksasi bu ini dilakukan dengan menarik nafas dalam kemudian dikeluarkan melalui mulut seperti ini bu coba sekarang ibu praktekkan tarik nafas dalam tahan dua detik keluarkan bayangin aja ibu lagi mengeluarkan nyeri yang ibu rasakan tarik lagi tahan dua detik keluarin wah sudah jauh lebih mendingan juga suster baik teknik yang kedua teknik distraksi ya bu dengan cara ibu mengalihkan perhatian nyeri ibu dengan cara menonton TV menonton YouTube maupun berbicara dengan orang lain melalui telepon teknik yang ketiga teknik imajinasi ya bu itu dengan cara ibu membayangkan sesuatu yang menyenangkan seperti kalau misalnya selesai operasi ibu sembuh ibu pulang ibu bisa melakukan aktivitas kesenangan ibu saya suka masak suster semua jenis olahan saya bisa masaknya Wow pasti menyenangkan ya bu semoga ibu cepat sembuh dan bisa memasak lagi ya kemudian teknik yang empat ini teknik rangsangan atau massage ini dengan cara kita kompres dingin atau hangat pada daerah yang terkena nyeri seperti yang sudah suster lakukan kepada ibu sedang kompres dingin nanti kalau misalnya kulpetnya sudah tidak dingin lagi ibu bilang ya biar kita ganti baik suster terima kasih banyak ya suster sama-sama bu permisi ya bu Iya suster terima kasih ya selamat menikmati